Agus seorang saksi mata di lokasi penculikan Imam Masikur yang tewas di tangan Oknum Pas Pampres, mengungkap peristiwa yang terjadi. Dikutip dari wawancara reporter Kompas TV di lokasi penculikan, Imam Masikur dibawa paksa oleh komplotan prakaris Wandimanik di sebuah toko kosmetik kawasan Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Menurutnya, warga sekitar sempat hendak menyelamatkan Imam Masikur, termasuk Agus. Waktu itu saya di atas. Di sini tempat kejadian perkara udah ramai. Pas di sini ramai saya lari dari atas. Ternyata almarhum sudah didatangi oleh dua orang pemuda, ujar Agus, Rabu. Melihat tetangganya diseret kasar, Agus dan warga lainnya pun ngotot membelah. Agus lantas beradu mulut dengan pelaku yang diduga prakaris Wandimanik. Di kepung warga, komplotan prakaris Wandi pun mengeluarkan senjata andalannya. Sempat ribut, saya main otot-ototan dengan prakaris Wandimanik. Nah dia pelaku mengaku saya anggota. Imbuh Agus. Saat itu, Agus terkejut mendengar ucapan pelaku. Terlebih pelaku mendadak membahas soal musuh negara yang dialamatkan ke sosok Imam Masikur. Dia pelaku bertanya ke Agus lu belain musuh negara lu. Saya gak tahu maksudnya apa. Katanya pelaku saya anggota. Ya udah saya, Dim gak bisa ngapa-ngapain. Imamnya diseret, kata Agus. Perihal sosok mendiang Imam. Agus mengaku kenal baik. Dia Imam Montrak sekitar tiga bulanan. Belum lama, anaknya dekat sama anak-anak warga sekitar, ucap Agus. Soal kecurigaan bahwa Imam menjual obat terlarang alih-alih kosmetik. Agus ragu, sebab selama ini yang datang ke toko kosmetik Imam adalah perempuan yang hendak membeli make-up dan perlengkapan khas wanita.